Intro Halo semua ketemu lagi sama gue Ayu Sebelumnya gue mau ucapin selama tahun baru dulu nih Mudah-mudahan semuanya pada sehat Makin berkah dan pandemi cepat selesai tahun ini Amin Gue excited banget karena kami bisa memulai tahun baru ini Dengan Samsung Galaxy S21 FE Bener-bener nice start banget nih buat Samsung Karena memang seri FE ini jadi yang salah satu paling ditunggu-tunggu tiap tahun S21 FE masih tetap jadi smartphone versi minimalis dari flagshipnya Samsung Termasuk juga paket penjualannya yang super minimalis Boxnya compact, pipis, gak ada charger, gak ada case, gak ada earphone Mirip kayak iPhone Tapi gak akan jadi deal breaker juga sih Karena ini udah jadi hal yang biasa Samsung Galaxy S21 FE bisa dengan gampang menjadi smartphone favorit paling diburu paul tahun ini Karena banyak hal menarik yang ditawarin Hape ini jadi salah satu dari sedikit smartphone compact bertenaga yang bisa kita beli Sebenernya gak compact-compact banget sih Tapi masih lebih gede dari iPhone 13 Pro atau Zenfone 8 Tapi seenggaknya masih bisa digenggam satu tangan Dia punya layar 6,4 inci bertompel yang rasionya 19,5 banding 9 Bikin bodinya agak lebar sedikit, gak terlalu langsing Tapi urusan spek layar, S21 FE ini masih juara banget Karena dia udah pakai dynamic AMOLED 2x120Hz dengan brightness up to 1200 nits Otomatis udah support HDR10 Plus juga Gak cuma layarnya, desain backdoor S21 FE ini juga good looking Dengan cita rasa khas S21 series Frame kameranya sih yang keliatan ikonik banget Cuma harus dicatat material yang dipakai beda Di S21 FE, backdoor-nya ini dari polikarbonat Makanya bodinya juga termasuk ringan di 177 gram aja Tapi jangan salah, framenya tetep aluminium Kelihatan ada beberapa garis antenanya Dan tetep ada IP rating juga Untuk interface-nya, di atas ada mikrofon Tombol power sama volume ada di samping kanan Di kiri polos, gak ada apa-apa Di bawah ada SIM tray dual slot tanpa microSD Port USB-C dan grill speaker Dan speaker-nya juga udah stereo Ngomong-ngomong, unit yang gue pegang kali ini warna paling netral, hitam Kalau mau yang terang ada opsi lain Ada warna putih, ungu sama hijau Banyak yang ngira kalau S21 FE ini bakal ngebawa chipset Snapdragon Tapi akhirnya, terungkap sudah kalau versi resmi yang dijual di Indonesia Itu pakai chipset Exynos 2100 RAM 8GB, storage 128GB atau 256GB Dan baterai 4500mAh Pasti banyak yang kecewa kenapa versi Exynos yang masuk resmi Tapi sebenernya, gak apa-apa juga kalau Exynos 2100 Overall lebih aman kalau kita bicara kenyamanan penggunaan Kencengnya dapet, hematnya dapet, dan gak panas juga Masih asik banget buat dipakai tahun ini Terus juga yang gue suka banget adalah OS-nya Gue gak expect ini HP dateng-dateng udah langsung Android 12 dan One UI 4.0 Tadinya gue kira Android 11 dulu baru dapet update ke 12 Ini kan kalau kita lihat kameranya mirip banget kayak S21 yang biasa Tapi karena ini versi minimalisnya, jadi kena nerf sedikit kameranya Jumlahnya tetap tiga, tapi resolusinya ada yang turun di kamera tele-nya Primary lensnya masih sama di 12MP dengan teknologi dual pixel PDAF dan OIS Lensa ultra-weightnya juga masih sama 12MP, tapi angle-nya lebih lebar di 123 derajat Nah, lensa tele-nya nih yang turun dari 64MP jadi 8MP Tapi tetap punya OIS dan 3x optical zoom Tapi kamera selfie malah naik jauh dari 10MP ke 32MP Kalau menurut kami, setup kamera yang ditawarin masih sangat-sangat menarik Dan sama sekali gak bisa dibilang gimmick Karena bakal kepake semua nih, kualitasnya juga masih oke banget Termasuk dalam hal perekaman video Gambarnya tajam, autofocus smooth, dan stabilizer yang optimal Terima kasih telah menonton! nah sekarang kita lagi coba perekaman dengan kamera depan Samsung Galaxy S21 FE yang gua suka dari kamera flagship nya Samsung ini kan termasuk flagship ya kita bisa rekam sampai dengan 4K 60fps di kamera depan ini jarang bisa dilakuin di handphone China tapi ini masih full HD 60fps seperti ini nah sekarang ini gua udah switch ke 4K 60fps tuh dynamic range nya ya ini lumayan oke ya walaupun ketika gini agak sempat hilang sedikit tuh biru-birunya di langit oke nah ini enak jalan seger pagi-pagi gua juga belum mandi tapi nggak apa-apa kita langsung coba aja kameranya seperti ini mantap nah di S21 FE ini juga ada fitur dual recording sebenarnya ini fitur yang ya udah lumayan banyak ya bisa ditemuin di handphone-handphone yang bahkan harganya di bawah 5 juta tapi di sini kualitasnya menurut gua cukup oke ya berimbang lah antara depan dan belakang seperti ini nah sekarang gua pindah ke kamera belakang ini full HD 60fps oke seperti ini ya full HD 60fps dan di sini gua lihat sih cukup stabil gua coba lari deh oke sip dan sekarang ini 4K 60fps mentok cukup capek juga ya habislah lariannya kita coba autofocus nya ya di 4K 60fps oke smooth nice nah sekarang kita aktifin mode ultra steady akan turun ke solusi jadi full HD 30fps aja mentok mari kita coba lari-lari kecil lumayan deng larinya nih karena kan phone block ya jadi cukup berasa nih akan terlihat smooth atau nggak warit atau nggaknya sebenarnya tinggal nunggu harganya aja karena jangan kena harga nih tanggal rilisnya aja masih belum dibocorin kapan harusnya sih bulan Januari ini buat rilis resminya dan semoga harganya bakal menggoda seperti biasanya karena bukan Galaxy FE kalau harganya nggak terjangkau